Intro Hai telegutizen, finally kita berada di International Talk with Halim di episode 1 Dan ini special episode membahas SNMPTN dan juga insight dari narasumber kita yang terpercaya Terpercaya gak tuh Oke, maybe aku langsung kenalin aja nih kakak Ayu ya Dari tadi silahkan kak Ayu perkenalkan dirinya Halo telegutizen, kenalin nama aku Seti Nur Indah atau temen-temen bisa panggil aku Ayu Aku dari jurusan ilmu komunikasi kelas internasional Kelas internasional nih, tadi namanya Seti Nur Indah, kenapa kok bisa jadi Ayu kayak gitu Long story short, orang aku pengen namanya Ayu but with also long Okay, okay, i got you So, where'd you come from? I mean, it's like, how do you know about international things? So, are you a city girl or something? Okay, jadi aku dari Lombok Oh, Lombok, okay So, I was born and raised in Lombok And I grew up in a very international and global environment Jadi, my mom is an English teacher until now Okay, okay So, you had the insight, right? So, from the first things that you know about international It's already set in your mind It's already set in your mind You get that, you get that, okay So, kemarin berhubungan sama hasil senam PTN udah keluar nih Dan ini tuh juga masalah krusial antara governmental university and private university I don't want to offense anything, but let's just talk about it, okay So, maybe because Ayu is here, international class student at communications, right? Baik Aku mau nanya nih Ayu dulu pernah ikut senam PTN, masuk eligible student, apa gimana? Oh, okay So, it was long ago, for scan Yes, of course 3 years ago Actually, my school wasn't eligible untuk ikutan senam PTN So, your school is not registered to the governmental? Yes, because it's not, it's a private school Oh, it's a private school too Okay, okay So, in case of that, temen-temen aku pada daftar SNM PTN Meanwhile, I don't have any plan Dan juga gak punya kayak Okay, I wasn't, I'm not planning to go to SNM PTN juga gitu kan Okay, okay, okay So, senam PTN is not in your mind, right? So, that's the first thing Bukan kita mau encourage temen-temen yang mungkin belum beruntung di senam PTN apa gimana But we just want to give insight And decision is still in yours Maybe kita nambah lagi insight dari ke Ayu nih Okay, berarti kalau udah dari sekolah kamu dulu Which is that private schools yang gak Oh, bukan eligible ya Let's say kayak Emang gak ada Buat SNM PTN nih Terus, plan kamu selanjutnya tuh apa? Ataukah kamu punya waktu luang Atau punya offering dari another university Pasti, kalau kayak gitu Dia gak eligible buat SNM PTN Pasti ada juga Kayak, kerjasama gitu gak sih? Sama university lain apa gimana? Apakah ada? Oke We don't know what happen in the future Okay So, that's why aku merasa Kayaknya aku gak bisa Hanya membatasi diri aku Ya Terhadap satu pilihan Dan Akhirnya aku Ikutan Pernah ikutan Beasiswa OSC juga Pernah ikutan Regis Sebagai partisipan Untuk daftar ke Telkom University Oh Karena kan sebenernya jalur Telkom banyak banget ya temen-temen Jalur untuk masuk Telkom University banyak banget Salah satunya dari OSC juga Beasiswa OSC iya Terus disitu aku Sayangnya gak lolos Dan akhirnya melihat bahwa Instagramnya Telkom Temen-temen Kalau tau Instagramnya Telkom Itu banyak banget informasi Dari Youtube Dari social media Dan akhirnya disitu aku Melihat bahwa Ada satu jurusan Yang menurut aku Ya udah deh Setidaknya kalau misalnya Aku gak dapet di plan A Aku masih bisa Ngedapetin si jurusan ini Oke Jadi aku seperti Buka untuk kesempatan baru Dan akhirnya Ada Ada jalur terbaru Dari Telkom Waktu itu JPA 1 tahap 2 Dan akhirnya Aku ngedapetin si jurusan itu Oke Dari hal-hal yang kamu cakap Dan kemudian Aku hanya ingin berbagi cerita saya Oke Aku seperti Mr. Know Everything Oke Jadi Aku Aku Maksudnya Aku datang dari Kalian kecil Dan Aku sangat ingin Untuk Bali Universitas publik Tanaman Karena aku gak tahu Bahwa Ada informasi Yang Aku gak cari Oke Itu Oke Seperti ini dan ini Jadi aku Melahkan kesempatan lain Itu Gak irgendwie Bersilai Mereka Jadi kayak aku tuh Cuma punya plan satu dan gak punya Plan yang lain gitu Jadi that make me stress Nah balik lagi ke senam PTN tadi Ya maybe ada beberapa temen-temen yang kurang beruntung nih Belum diterima di senam PTN It's not because you are not Eligible But it's just because We don't have the same chain And the thing that we can do is kayak yang Ayu bilang tadi Mencari yang lain Cari chain yang lain Atau make your own chain Dari telekom tadi udah JPA 1 Tahap 2 Itu tuh kira-kira Eligible yang perlu disiapin apa nih Jadi untuk JPA 1 tahap 2 itu kan adalah Tahap rapot ya temen-temen Jadi bener-bener dibutuhin cuma tinggal upload rapot aja Siapin rapot terbaik kalian Iya Kemudian juga sertifikat Kalau misalnya temen-temen punya kompetisi Oh iya bener-bener Any opportunities itu dimasukin aja Karena itu juga bisa bikin kalian stand out Oke dari yang aku liat Ayu ngomong dari tadi nih Karena visionary banget nih Sampai istilahnya sekarang Ayu an international class student Dari yang gak eligible senam PTN tadi nih And you are an international class student right now How come gitu loh Kok bisa gitu insightnya sampai ke international How can you search that information gitu loh Oke Aku waktu itu I wasn't planning at all untuk international class Karena waktu itu bener-bener Ya udah deh Masukin aja untuk sebagai plan B gitu kan Iya ya Sampai akhirnya Aku melihat Banyak sekali Kayak istilahnya Sekarang nih di era kita At least di era aku waktu itu adalah Banyak banget competition Ya 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 Karena Kita tuh lumayan Ketat banget ya Kompetisinya Karena kayak kompetitif Di bidang international things Itu bener-bener keliatan banget Dan apalagi Roadmapnya Telkom Juga nge-expand Kayak relationship international Terus international exposurenya Juga main banget Apalagi di tahun 2022 ini Let's see apa aja nih Apakah kita punya abis ini Terus kira-kira Di pengalaman selama Kelas international Maybe highlight dikit aja ya Kira-kira Is it worth it or not So worth it guys Sebenernya Balik lagi yang tadi aku bilang Aku gak planning Itu bener-bener plot twist banget Karena ternyata Di international class itu Banyak banget nawarin Kesempatan Seperti International exposure Temen-temen bisa banyak dapet Informasi tentang Student exchange Summer Summer and winter school Terus ada Virtual mobility program Oke There are so many lah ya Bisa dilihat di website Dan kita bakal infoin juga Apa-apa aja yang ada di international class nanti Dan temen-temen bisa cek langsung Buat teleutizen Yang masih berada di bangku SMA Di Indonesia Ataupun di luar negeri Dan tertarik dengan dunia internasional Atau pendidikan internasional Telkom University lagi membuka Jalur kelas internasional Atau JKI Dan buat persyaratannya Bisa dibaca di sini ya Dan buat pendaftarannya Bisa akses melalui Website SMB Telkom University Nah selain itu Ada news, updates Dan info menarik nih Dari dunia internasional Let's check this out Dan kira-kira apa nih Kayak pesan-kesan Atau Motivational sentence maybe Buat temen-temen kita yang Sorry to say Yang maybe belum beruntung Untuk lulus di S6 PTN Kira-kira apa nih Kayak gitu So I guess Pertama Hidup itu gak cuma Apa yang kalian lihat Di depan mata kalian Kayak gitu Kalau menurut aku Ini sebenarnya I'm not only talking about Motivational thing But I've been there I've been there Yes It's already valid Yeah It's tested Misalnya Udah ada yang ini gitu Jadi aku ngerasa Hidup Coba buka Explore banyak banget hal Dan jangan menutup Kemungkinan terhadap satu hal Karena A lot of opportunities Are waiting for you guys So Just go for it I mean It's not you Need to You know Register to Telcom University No it's not We just encourage you To know Many things in this world And if we match You can go with Telcom University Right That's the thing Because international standard In Telcom is so Great And Awesome I just speechless I don't know what to say Okay maybe Oh my god I'm really happy to talk with you Maybe we need to continue In the next episode Or At the outside meeting Right Okay 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 so Me and Ayu Already Share many things today And Ayu See you in the next Episode Maybe Or in the next Time Dan For you guys Tell you to Let's say Bye together Bye See you in the next Episode feels like about you 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 Terima kasih.